Oke jadi kali ini saya akan bahas tentang 5 fakta tentang Dolphin atau Lumba-Lumba di Minecraft ini coy ya Oke langsung aja mungkin kita akan bahas Halo teman-teman, welcome back to Rafli Channel Oke kembali lagi bersama saya Rafli Dan ya jadi di episode kali ini saya akan bahas lagi tentang Apa sih coy Apa? Lupa langsung lupa Saya akan bahas tentang Lumba-Lumba Tentang Dolphin atau Lumba-Lumba di Minecraft ini Dan ya jadi saya akan bahas 5 fakta tentang Lumba-Lumba atau Dolphin Dolphin atau Lumba-Lumba di Minecraft ini Dan ya mungkin langsung aja daripada kelamaan kita akan bahas Dan mungkin ya beberapa yang kalian tau dan beberapa juga ada yang mungkin kalian belum tau coy Oke langsung aja yang pertama Ya jadi yang pertama Lumba-Lumba itu lebih suka berkumpul Ketika ada di dalam air ya Ya ini dia coy Jadi Lumba-Lumba ini tuh liat coy Dia lebih suka berkumpul kalo di dalam air Liat menari bersama Berdansai Ikuti irama coy Mantap kan Ya jadi itu dia menari bersama coy Dia lebih suka berkumpul kalo di dalam air ya Ya ga semua sih tapi saya ngeliat di update-an ini Lumba-Lumba banyak pada ngumpul semua coy ya Jarang yang sendiri coy Oke selanjutnya Lumba-Lumba akan sangat agresif ketika temannya diserang atau dirinya sendiri diserang coy ya Oke ini dia coy Saya buktiin jadi Lumba-Lumba ini dia sangat agresif coy liat ya Tuh tuh kan Anjay Anjay Gila ini parah coy sumpah Dia nyuruduk-nyuruduk begitu nyundul Anjay Apalagi banyak tuh liat no ya Pada lompat Jadi kalo kita misalnya Kita deket sama dia dia langsung nyuruduk coy Kalo misalnya kita di darat juga sama nih Ampe ada yang Pasti ampe ada yang ke darat Nau kan Ini parah sumpah deh ya Oke langsung aja kita next coy ya Ya selanjutnya jadi Lumba-Lumba jika dibunuh akan mendapat raw fish coy ya Oke siap Ya ini dia Kita akan coba bunuh satu Lumba-Lumba Oke ini dia Ah gak keluar apa-apa kocak Ini dia Nah itu dia Jadi kita akan mendapat item raw fish ya Eh raw fish ya Iya ya raw fish Ya jadi Lumba-Lumba itu akan ngeluarin item raw fish Ini kayaknya bisa dimasak sih Saya jarang sumpah ada di Minecraft mancing ya Jarang coy Jadi raw fish itu bisa dimakan Kayaknya ya bisa dimakan ya Oke pokoknya Lumba-Lumba atau Dolphin Kalo kita matiin dia akan ngeluarin raw fish coy Jadi ya kalian bisa coba aja sendiri di versi Minecraft kalian masing-masing coy Oke selanjutnya Jadi Lumba-Lumba ini bisa bertahan hidup lumayan lama Kalo lagi ada di darat coy ya Oke ini saya spawn di darat Dan ini juga kita lihat coy Ini dia pada berjuang untuk ke air coy Sedih banget udah berjuang pada ke air coy Oke saya kasih bakat ada kesian ya Itu jadi pokoknya bisa bertahan lama Lumba-Lumba bisa bertahan lama Ya walau dia cukup lama ada jalan ya Ya soalnya dia gak bisa lompat kalo di darat coy Oke jadi Lumba-Lumba bisa bertahan lama Kalo dia lagi di air Atau dia terdampar di air Dia bisa lumayan cukup lama hidup Ya jadi langsung aja mungkin kita akan next coy Oke jadi selanjutnya Lumba-Lumba ketika player berenang Dia akan ikut player berenang Atau menemani player berenang coy Ini dia oke Ini saya akan coba berenang Nah jadi ya Ini jadi kita kalo misalnya kita berenang di air ya Lumba-Lumba akan ngikutin berenang Karena kita itu dianggap sebagai temennya coy Ya pokoknya kita dianggap kayak ya semacam spesiesnya Mungkin jadi mereka pada ngikutin kita berenang coy ya Nah ini dia saya mode begini Nah kalian bisa lihat tuh yang di belakang pada rata-rata pada ngikutin coy Lihat saya udah kayak induk ya sumpah ya Saya udah kayak induk lumba-lumba jadi disini kocak dah Oke kalo misalnya kita ke dasar laut atau ke dasar laut Dia juga ngikutin coy Ya jadi kayak gitulah untuk fakta lumba-lumba Ya ini yang paling keren sih coy Saya kalo berenang dikutin kayak induk ya dah Oke jadi mungkin kayaknya ya begitu coy Oke jadi mungkin kayaknya untuk fakta lumba-lumbanya Mungkin segini aja dulu kali ya coy Oke kan kawan jadi mungkin kayaknya untuk video kalian segini dulu Kalo kalian suka dengan fakta yang ya mungkin kalian tau dan mungkin kalian gak tau juga Ya jadi lumba-lumba tuh fakta yang begitu 5 faktanya Ya yang saya ketahui sih itu coy ya Oke jadi kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini Dan maaf videonya bentar banget Saya hanya ngasih tau 5 fakta doang 5 fakta lumba-lumba ini atau Dolphin di Minecraft Pocket Edition ini Dan oke jadi kalo kalian suka kayak biasa Jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini Jangan lupa juga kalian like, di komen, di share, di subscribe semuanya coy Ya semacam-macamnya Oke jangan lupa Cebo kalo berak dan See you next time